Buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong Sulut United berhasil keluar dari jurang degradasi setelah mengalahkan Persis Solo di pertandingan Liga 3 Indonesia di Stadion Klabat Manado Sabtu 28 September 2019 Di babak pertama Ricky Nelson pelatih kepala sulut menggunakan tempo permainan yang begitu cepat, tapi pelatih kepala merasa performanya tidak sesuai harapan Ricky merasa anak asuhannya merasa beban dalam pertandingan di babak pertama Berulang-ulang kali pemain-pemain sulut United berusaha menekan di jantung pertahanan Persis Solo tapi serangan demi serangan ke arah lawan tidak membuat hasil Umpan-umpan dari lini belakang membantu di lini depan guna mencetak gol ke gawang Persis Solo tapi berhasil Di babak kedua pelatih Ricky Nelson membentuk strategi yang spektakuler di mana strategi tersebut bisa membuat frustasi pemain-pemain Persis Solo Di babak kedua Ricky memasukkan putra daerah Sulawesi Utara Harry Lonto dan Rian Lasut guna membantu lini tengah untuk menyerang Dan masuknya dua pemain asli putra daerah Sulawesi Utara mereka merusak konsentrasi lawan dengan kolaborasi Rian Lasut Harry Lonto dan Gusti Sandria Semua pemain Persis Solo tertuju ke striker sulut United yaitu Excel Runtukahu Tapi pemain-pemain Persis Solo tidak mengira bahwa pemain belakang sulut United Gusti Sandria lah yang akan mencetak gol dari jarak jauh dan berhasil merobek jala gawang bagus Kurniawan dan skor berubah 1-0 Dan gol tersebut bertahan sampai wasit meniup babak kedua telah selesai Kepintaran pelatih kepala Ricky Nelson akhirnya berhasil menundukkan Persis Solo dan berhasil menambah 3 poin di kandang sendiri Gol yang dilesakan oleh Gusti Sandria ke kawang Persis Solo, maka tim kesayangan Sulawesi Utara sulut United berhasil keluar dari jurang degradasi Chatromato sulut headline user melaporkan dari Manado Jangan lupa untuk penginisörnya ini Kabatinia teman tersebut menangur Terima kasih. Chandra Matosulut Headline News melaporkan dari Manado.